back to with me balik lagi dengan saya pada kali ini saya akan membuat tutorial cara edit icon pada tema Oppo ya banyak sekali ya kemarin yang minta itu tapi saya belum sempat buatnya ya di karenakan saya sibuk buat tema ya dan juga tema yang kemarin yang Tom itu masih belum selesai juga kalian tunggu aja nanti kalau sudah selesai pasti saya upload Oke sebelum kita masuk ke tutorial kalian jangan lupa subscribe dulu ya dan yang sudah subscribe jangan lupa terus support saya agar bisa lebih lagi semangat lagi membuat video-nya nah untuk mengedit Oppo ya guys ini alatnya cuma saya untuk mengedit saja ya kalau untuk ini saja itu kalian bisa memakai picolep atau big size pro ya kalau mau simpel pakai big size pro saja ini versi saya ya untuk menjadi bukan membuat Nah selain itu kalian harus juga punya tema ingin dirubah ya ikonnya dan player manager bawaan saja ya kita pakai pertama kita masuk dulu ke file manager ya cari tema yang ingin dirubah ikonnya saya mau merubah yang ini ya yang tema saya yang kemarin itu speederman ya amazing Hai teman-teman ya kalian X ubah dulu ya sebelum main.tem ini kalian rubah ujungnya menjadi berikut terakhirnya ya masuklah ya Nah seperti ini kalian silakan ekstra nah ini akan naik seterah nanti akan ada folder selainnya kita nah sini ada folder ya folder yang tadi tema tadi misdermen amazing V80010 nah ini ya isinya ya Nah untuk mengedit ikon kalian harus mengubah format yang ikon ini ini kan tidak bisa dibuka ya Nah kita klik lebih dulu kita tambahkan jadzit oke sini lalu kalian ekstrak ya tinggal tekan saja lalu kalian ekstrak oke sebentar nah disini sudah ada hasil ekstrakannya tadi ya ikon lalu kalian buka saja ada rest terus saja sekolah saja nah seperti ini nah untuk mengubahnya ya contohnya saya mau merubah yang eh ini ya apa namanya saya mau merubah yang eh oke saya mau merubah yang logodrip ya nah disini kan ini ekonnya seperti ini ya kalian bisa juga merubahnya menjadi bulat atau bentuk segi lima juga bisa lewat fixe pro tadi ya fixe pro nya nanti bisa kalian download di link yang ada di rest ya nah disini kalian sesuaikan formatnya ya kalau kita klik ini ya gambarnya nah kalian klik juga disini di tentang di ini pojok atas ada ini harus tanda I ini nah disini ukurannya 256 x 256 ya nah maka kalian harus juga membuat ikon yang untuk diganti nanti formanya harus sama dan namanya harus sama nah oke kita akan mengedit satu ikon saja ya sebagai contoh lalu kita kembali ke awal layar ya tadi ukurannya 256 x 256 nah oke kita masuk ke fixe pro klik get a picture klik nah disini kita set ukurannya 256 x 256 nah background color nya ya kalian opacity nya di ke paling sini ya nah paling transparan oke lalu kalian klik centang lalu klik kreatif nah disini kan seperti ini ya nah untuk mulakannya klik kreatifnya kalian pilih sticker 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 ini pilih basic service nah oke disini basic service nah ini kalian pilih ya mau akar yang mana tadi itu saya pakai bentuk iPhone nya yang ini ya nah saya ingin merubahnya menjadi bulat ya oke ini bulat kita pilih klik nah disini kalian juga bisa pilih ya warnanya mau yang mana tadi merah ya kita mau menjadi dia biru oke sini nah perbesar ikonnya menjadi seperti ini saja nah oke lalu setelah seperti ini kalian klik dua kali gambarnya lalu kalian klik efek klik brand wind background klik centang nah lalu kalian bisa lagi menambahkan improvisasi nya ya nah disini basic service di bulat lagi nah disini bisa kalian tambahkan yang transparan ya dibawah paling bawah sekali ini transparan saya misalnya pengen yang warna kuning nah oke kita tambahkan seperti ini nah misalkan seperti ini makasih dua kali lagi klik efek dan klik blend with background nah di ekon seperti ini ya kalian bisa juga menekan foto kalau kalian ya tapi tapi kalian itu harus menjadi format gmg dulu atau kalian hapus latar belakangnya ya itu banyak aplikasinya di Playstore ya yang hapus background itu nah setelah di hapus itu kan sudah kalian tahu disini gambarnya gambar kalian nah seperti ini ya tadi Google Drive ya Nah Google Drive itu ekonnya banyak sekali Google ya atau ikon apa saja itu kalian harus aja di Google lalu kalian di taruh di sini ya kalau kalian mau importasi rupa warnanya atau bentuknya modelnya ya Nah setelah itu kalian kalau mau menambahkan icon ya kalian klik sensor picture dari ikon stripnya ya Oke saya sudah nah disini saya punya yang seperti ini ya Nah kalian paskan saja ukurannya klik jenteng jenteng lagi klik no Nah telah menjadi seperti ini teman-teman ini sudah hampir jadi ya Nah setelah seperti ini kalian klik export kalian klik save pictures album pilih simpan dimana oke kembali ke file manager bawaannya sini nah ini tempat tadi kan lalu kalian edit Oke Drip ng aja ya kalian masuk ke piktai Pro Nah kalian berubah saja namanya klik ini yang menjadi Drip ng ya harus sesuai dengan nama awal icon nya seperti ini Oke simpan lalu kalian centang kalian tolong saja Oke kita ke folder tadi ya terkoderasi ekstral tema di icon space nah disini kalian tempel oke nah selesai oke nah selesai masuk ke tempat ekstrak tadi kembali ke masuk ke icon lagi nah di bagian sini kalian centang dua-duanya ya lalu kalian dikitkan di sini namanya jadi icon saja ekon lagi nah sini Oke ini sudah jadi lalu kalian lalu kalian tandai yang icon zip ini potong taruh ke folder hasil ekstrak temanya disini ya folder awalnya kalian nanti saja kayaknya hapus ya Nah disini kan icon zip ya kita hapus zipnya agar biar kalau berat bisa nah oke simpan lalu ya kita coba apakah berhasil kita mengeditnya kita centang semua semuanya nah oke seperti ini lalu kita berikan zip lagi oke namanya terserah oke kita tunggu lihat dulu ya Nah bisa kalian lihat ya di sini ya Nah setelah seperti ini ya lalu kalian rubah lagi fitnya menjadi dotem agar bisa diterapkan nah oke lalu kita klik apakah iconnya berubah Oke kita lihat dulu ya Nah bisa kalian lihat ya di sini ekon kliknya sudah berubah ya Nah ini bisa sesuka hati kalian ya gambarnya mau apa saja ya atau kalian juga yang makanya ya bukan untuk share itu bisa kalian suka kalian mau foto kalian atau foto pacar kalian ya atau foto keluarga kalian itu terserah yang penting sesuaikan formatnya harus BNG ya kalau untuk misalnya backgroundnya harus dihapus dulu ya biar rapi nah oke mungkin segini dulu ya tutur dan perjalanan saya apabila masih bingung silakan tanya-tanya ya jangan ragu ya Oke jangan lupa juga share video ini teman-teman ya teman-teman ya biar ilmunya mengalir lebih lagi Oke sampai jumpa di video-video teman-teman ya HAulu!! apa ya yeah ya ya Terima kasih.